Halo everybody welcome back to my channel kembali lagi bersama saya di channel ini yang tentunya akan mempredikan prediksi alur cerita sinetron bida dari surgamu yang akan terjadi pada episode malam ini guys Seperti kita tahu ya guys disini Dennis benar-benar mengetahui tentang rahasia besar yang dimiliki Dini KW dan juga seorang Flora yang nampaknya kali ini membuat Dini KW benar-benar jara dan akan segera disembleh alias dicekek guys Dan tentu hal ini membuat para penonton di rumah akan sangat begitu wah benerkah wah benerkah seperti itu kejadiannya tentu kalian semua di rumah pada penasaran kan dengan alur cerita yang akan terjadi pada episode selanjutnya nanti Bahkan momen-momen yang sangat begitu memilukan sekali ya guys ketika disini Fahmario juga sempat ditanya dan integrasi oleh seorang Andrew dan juga Namira Dimana Sakinah yang sudah berdoa kepada Allah agar seberikan diberikan petunjuk dimana nantinya guys disini seorang Sakinah akan mendapatkan sebuah hidayah dalam petunjuk dari seorang Fahmario Ternyata Mario disini akan membongkar kedok jati diri yang dilakukan oleh seorang Dini KW dan ternyata ya ternyata guys kalau selama ini Pak Mario akan membongkarnya Dan Fahmario juga sudah mengetahui rencana licik dan persekongkolan antara Dini KW dan juga Flora Lalu bagaimanakah yang terjadi pada episode selanjutnya guys Namun sebelum lanjut juga ya ke pembahasan dan ke alur videonya Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini alangkah baiknya bantu channel ini Dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya guys Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron Bida dari surgamu dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu Serta doakan bida dari surgamu kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas ya guys Di alur cerita yang akan terjadi pada episode malam ini Sepertinya Fahmario disini tak segan-segan akan membongkar kedok jati diri dari seorang Dini KW guys Tentunya Dennis disini pun sudah mengetahui gerak-gerik aneh terhadap Dini Dan bahkan kita tahu sendiri ya guys Kalau Dennis kali ini benar-benar muak dan murka Yang akhirnya Dennis pun disitu mencekek dan lalu mengajak Dini Smackdown Awalnya Dini memang disini melakukan perlawanan terhadap perlakuan Dennis yang sudah ingin menyemekdon dirinya Namun pada akhirnya disini si Dini KW pun tersebut pun tumbang di hadapan seorang Dennis Karena Dini adalah seorang perempuan yang bajar saja guys Akan bisa ditaklukan oleh seorang Dennis sebagai laki-laki tampan rupawan Seperti saya yang kali ini akan menghajar Dini KW atas perlakuan kejahatan-kejahatannya selama ini terhadap Sakinah dan juga Fakmario Dan kita juga bisa melihat dalam cuplikan trailer hari ini Bahkan dalam adegan kali ini dimana Fakmario yang saat itu sempat ingin menuliskan sesuatu Dan memberikan kode terhadap Namira Disitulah sepertinya Fakmario disini akan benar-benar memberitahu kepada semua orang Termasuk anak-anaknya dan termasuk saya juga disini sebagai supir pribadi Dimana seorang Fakmario kali ini akan benar-benar membongkar kedok jati diri dari seorang Dini KW guys Tentu dalam hal ini membuat para penonton di rumah akan sangat bertanda-tanya sekali Apakah benar pada episode malam ini si Dini KW akan benar-benar tertangkap Ya benar guys karena di adegan malam ini akan sangat semakin seru penasaran Dan membuat para penonton di rumah akan langsung bangun tidur pun langsung ngopi dan langsung ngerokok Dan siapkan goreng sampel untuk menyaksikan Langsung Dini KW akan segera dijebloskan ke dalam penjara Tentunya disini Dini KW juga tak akan pernah mau dirinya dipenjarakan sendirian Sehingganya dirinya akan membongkar juga kedok rahasia yang dimiliki oleh seorang Flora dan juga emaknya Kita tahu sendiri emaknya si Flora ini sangat begitu jahat guys Walaupun saat ini memang saya pun terus-menerus menceritakan seorang emaknya Flora Yang sangat begitu berantusias dalam suatu kejahatannya tersebut Dan disinilah dimana Denny sendiri akan benar-benar guys gagak clok dan menggampar seorang Dini KW Ketika dirinya benar-benar mengetahui kalau saat ini Orang yang sudah mencelakai Pak Mario Orang yang sudah ingin mencelakai Sakinah ternyata adalah Dini KW Saya pun disini sebenarnya terkejut Kalau Dini KW tersebut adalah orang-orang suruhan dari seorang Flora dan juga Ibu Sinta ya guys Karena memang sepertinya disini Akan menjadi salah satu bukti ketika Dennis benar-benar akan mencekik dan menghajar bulak-balik Tampol bulak-balik atas perlakuan Dini KW Yang kali ini benar-benar bekerjasama berskongkol dengan Flora dan juga emaknya Teruntuknya untuk keluarga Flora karena Pak Esot kali ini akan benar-benar diciduk oleh pihak kepolisian Setelah dirinya pun benar-benar mengetahui bukti-bukti cukup kuat Apalagi kali ini Pak Mario yang benar-benar menindaklanjuti tentang kasus selama ini yang akan terjadi Sepertinya disini juga guys Si Flora dan juga Dini KW akan benar-benar diciduk oleh pihak kepolisian Dalam momen dan adegan kali ini akan cukup sangat serius sekali Para penonton di rumah akan sangat begitu senang Karena pada akhirnya sebuah aksi kejahatan yang dimiliki oleh seorang Dini KW Dan juga si Flora akhirnya benar-benar terungkap Dan dimana perihal kita tahu sendiri ya guys Dimana nantinya Fadil akan segera menduki sebuah direktur utama Di perusahaan milik Pak Bram yang nampaknya Fadil juga disini benar-benar sangat begitu pede Kalau selama ini bayi yang ada dalam kandungan dari seorang Flora adalah anak dirinya Bagaimana tidak pede karena Fadil disinilah orang yang sudah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Tentunya membuat kita semua di rumah akan sangat mendukung sekali Apabila Fadil disini akan terus membongkar rahasia kedok yang dimiliki oleh seorang Flora dan juga emaknya Apalagi melihat Dini KW yang kali ini benar-benar akan dijebloskan ke dalam sebuah penjara guys Momen ini akan sangat begitu langka apabila kita menyaksikan dan mengetahui sendiri Sakinah yang terus-menerus memberikan sebuah petunjuk Agar supaya nantinya diberikan petunjuk yang sangat begitu lurus Dan disini juga Fadil yang sudah memang sudah sangat begitu sabar Untuk menunggu hasil lab tersebut atas tes DNA antara Fadil dan juga Flora Yang akhirnya semua kejadian rencana busuk yang dilakukan oleh seorang Fadil Maksud saya seorang Flora yang kali ini benar-benar terungkap ketika disini Seorang apa namanya guys Flora akan benar-benar diciduk pihak kepolisian Dan ia juga sempat membunuhkan sebuah rencana busuk terhadap Pak Mario Yang akhirnya Dini KW disini tak berkutik ketika Dennis langsung mencekek dirinya Ketika Pak Mario juga disini memberitahu kalau saat itu Dini yang ada di rumahnya tersebut Bukanlah Dini asli melainkan Dini KW Yang akhirnya mereka bertiga ini akan benar-benar dipenjarakan untuk di adegan malam ini guys Lantas bagaimanakah alur cerita selengkapnya Dan kita tunggu saja ya guys Kelanjutan ceritanya malam ini Terima kasih bagi kalian yang sudah mendukung dan support channel ini Dan saya selaku wakil kru dari Wando Channel Mengucapkan beribu-ribu terima kasih Dan kepada kru-krunya juga beribu terima kasih guys Ini dia orangnya adalah bebengus-bebengusnya Yang kali ini menjadi salah satu konten kreator Yang memang sangat begitu mudah untuk bisa menjelaskan prediksinya Salam kenal buat para Teluk Agung Selamat menikmati